Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak kita jumpa lagi dalam pertemuan ke-10 Hari ini kita akan membahas bagaimana peranan tokoh masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen untuk kebangsaan namun perkuat negara kesatuan Republik Indonesia Dalam mengisi kemerikan ini ada beberapa yang harus kita perankan Ada perannya kita mulai dari lingkungan keluarga kita berperan di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat Jadi anak-anakku dalam setiap kalian memproposisikan diri di lingkungan maka kalian harus mempunyai semangat yaitu semangat untuk berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia Salah satunya yang harus kalian lakukan yaitu harus mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan Baik, nah sekarang kita akan membahas Peranan tokoh masih dalam semangat kebangsaan dan memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia Semangat kebangsaan dapat diterapkan melalui misalnya keteladanan, keperwisian, dan ketokohan Misalnya kalian, kita tahu bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu dipimpin oleh para tokoh-tokoh yang begitu sangat gigih dalam memwujudkan kemerdekaan Republik Indonesia Di situ kita harus dalam kehidupan, kita harus mengambil keteladanannya Dari ketokohan tersebut, misalkan bagaimana sosok dari pahlawan-pahlawan Misalnya Insinyur Sekarno yang begitu gigih Untuk memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankannya Tokoh-tokoh lain misalnya dalam pergerakan Budi Utomo Bagaimana mereka memetikan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan Dan itu adalah salah satu yang harus kalian lakukan Dalam mengisi kemerdekaan, kita harus betul-betul semangat dalam mengisi kemerdekaan itu Sesuai dengan kemampuan kita dalam mengepresikan semangat perjuangan Nah, dalam mewujudkan semangat dan komitmen kebangsaan Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan misalnya Pertama, rasa cinta terhadap tanah air Kedua adalah membina persatuan dan kesatuan Ketiga adalah rela berkorban Kempat adalah pengetahuan budaya dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia Dan yang terakhir adalah sikap dan berlaku menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia Demikianlah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari Berlaku kita sebagai wujudan rasa semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari Baik, demikianlah pembahasan singkat dari Bapak Terima kasih Silakan kalian kerjakan daftar hadir dan kerjakan di kolom komentar Youtube Assalamualaikum Wr. Wb